oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ku sebangsa dan setanahir welcome back bersama gua Donny Priya disini dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure action figure apa yang akan kita review hari ini jadi action figure apa yang kita review hari ini yuk langsung kita figure di love this figure oke teman-teman jadi action figure akan kita review hari ini adalah tadi udah keliatnya sedikit kan jadi gua jalan-jalan ke seperti pasar malam gitu ya jadi kayak pasar kaget malam-malam gitu lah jadi gua nemu abang-abang tukang mainan tukang main-mainan gitu lah ya yang abang-abang gitu lah jadi gua nemu mainan ini dan gua liat action figure lumayan menatir, lumayan keren gitu lumayan detailnya kayaknya ini bootleg deh ya jadi bootleg dari DC Collectible jadi action figure karakter apa yang akan gua review hari ini dia adalah jeng 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 batman kemu jadi ini dia batman dari The Dark Knight Returns jadi ini sepertinya tuh bootleg dari apa namanya DC Collectible seperti apa action figure nya langsung kita bongkar saja jadi ini dia tampilan action figure nya gua nggak dapet box nya nggak dapet aksesoris nya cuma dapet polosan kayak gini doang ya jadi ini tuh gua tertarik ya jadi gua liat detailnya bagus kayaknya untuk ukuran bootleg udah keliatan gitu dari jauh pas gua jadi pas sekali liat gitu udah udah keliatan banget ini kayak gitu lah jadi udah keliatan banget ininya kayak nggak kayak bootleg sih ini bagus banget bisa temen-temen liat nih detailnya chatnya rapi banget disini bisa temen-temen liat jadi ini tampilan depannya mainannya mainannya tampilan belak sampingnya ini belakangnya ini sampingnya lagi kita temen-temen liat ini bawahnya ada kayak polongan gitu ya ya jadi ini dia figurnya jadi inilah dia detail figurnya kita temen-temen liat bagus banget untuk ukuran bootleg ini bagus banget seriusan chatnya rapi banget cuma di bagian ini nih ada kayak yang lebar gitu ya di bagian wajahnya giginya kita temen-temen liat jadi ini oh my god keren banget lumayan banget detailnya kita temen-temen liat rapi untuk ukuran bootleg rapi banget ini chatnya kita temen-temen liat wuih mantap banget lah mantap kali oh ini jadi kita liat sampingnya belakangnya kita temen-temen liat detil belakangnya tuh liat temen-temen bagus banget kan ininya jadi kayak ada bintik-bintiknya gitu ininya bahan ininya bagus banget jadi kayak ada tekstur-tekstur kasar-kasarnya gitu bagus banget sih ini untuk ukuran mainan abang-abang jadi ini aja sih detil figurnya ya oke sekarang gue mau recek dan recek artikulasi untuk figure ini apakah ringki apakah letoy kita liat saja langsung ini artikulasinya jadi ini kepalanya bisa di gini ya dia bisa diangkat ke atas gini bisa ke bawah kayak gini gak terlalu banyak atasnya sama bawahnya juga gak bisa terlalu banyak bisa ke kiri ke kanan bisa diputar 360 derajat ih ini seret banget sih ininya artikulasinya bagus banget ini gak letoy nah bisa temen-temen liat ini atasnya bisa segini aja nah terus ada ininya ada artikulasi disini nah jadi dia bisa kayak gini bisa temen-temen liat nah ini seriusan bagus banget ini artikulasinya seret banget ininya nah terus kita bisa diginiin ininya bisa kayak gini nah bisa temen-temen liat bagus banget ininya nah terus ini tangannya bisa kayak gini Gak bisa diputer-puter ininya Nah ininya bisa di kayak giniin Bisa teman-teman lihat Ini bisa digini kepala ininya Bisa kayak gini doang Belakangnya kepentok sama ininya Nah terus ini bisa diputer ya Ini bisa diputer Terus bisa kayak gini juga Cuma kehalang sama ininya celana Sempaknya ini Nah terus kita lihat Disini juga dia bisa kayak gini Gak terlalu jauh sih kayak gini Terus belakang gak terlalu jauh juga Karena kepentok sama Apa namanya Cape-nya Nah terus ada artikulasi disini Ada artikulasi disini Nah ini artikulasinya bagus banget Nah terus di kakinya Bisa teman-teman lihat Jadi bisa kayak gini Bisa kayak gini Bisa kayak gini Oh gak bisa ya Jadi kakinya cuma bisa kayak gini doang teman-teman Bisa maju mundur kayak gini doang Nah jadi cuma itu aja sih Artikulasi di figure ini Oke teman-teman Jadi figure ini tingginya sekitar 18 cm Atau 7 inch Jadi ini tuh figure 7 inch Ini detailnya Gue senang banget sih sama action figure ini Lumayan senang gue Kita dapet artikulasi Gak kayak bootleg ya Ini jadi kayak Mirip-mirip original lah ya Ininya Di si collectible juga Gak Apa namanya Gak terlalu ini juga Sebenernya Gak terlalu Bagus-bagus amat juga Sebenernya Chat segala macemnya Nah ini tuh lumayan Mungkin bisa teman-teman dapetin Di Abang-abang Atau di pasar-pasar malam Di sekitar teman-teman ya Mungkin ya Nah kalau sandanya gak ada Cari di abang-abang Yang sebelahnya lagi Nah kalau sandanya abang-abang Sebelahnya lagi gak ada Bisa cari di abang-abang Sebelahnya lagi ya Nah kalau gak ada Yang gak tahu Cari di abang-abang yang mana ya Cari aja ya Di abang-abang Nah buat informasi aja Gue dapetin ini Cuma seratus ribuan tuh Jadi lumayan kan Buat action figure ini Lumayan lah Buat menung-menungin lemari Ini ya Apalagi buat pecisa batman nih Keren banget ininya Sayang Gue gak nemuin Karakter lainnya Seperti joker Yang di The Dark Knight Return Atau si robinnya Cuma dapet ini doang sih Padahal Kalau saya dapet semuanya Keren ini Buat dipajang Oke teman-teman Jadi sekian dulu Review gue hari ini Semoga bermanfaat Oh iya teman-teman Gue mau ini ya Jadi kayak Ngasih saran ya Kita itu kalau Gak harus beli yang mahal-mahal sih Kalau beli mainan Atau koleksi mainan Yang murah-murah juga Kalau sandanya Yang udah bikin bahagia Itu beli teman-teman Jadi jangan Eh change figure tuh Gak keren gitu Kalau yang belah-mahal Gue tuh koleksi dari Hot Toys Sampai yang Kawi-kawi pun Gue koleksi Kalau Kalau emang itu bagus Dan worth it Ya gue beli mainannya Jadi kalau emang Bikin bahagia Ya kenapa Harus beli yang mahal gitu ya Ini kalau beli yang murah Juga bagus Ini salah satunya Yang gue temuin Mainan di abang-abang Yang jual di pasar malam Ini bagus banget Kualitasnya Gue seneng banget Sama ikan figure ini Harganya juga murah Ininya juga bagus Ininya apa namanya Paint-nya Ini bagus banget sih Untuk ukuran paint Sama scope-nya Lumayan Rapi banget Untuk ukuran bootleg Gue gak tau Ini juga gue gak tau Bootleg atau gak ya Atau mungkin aja Ini cabutan dari original Gue juga gak tau Tapi kayaknya Untuk ukuran Figure Untuk yang dijual Abang-abang Gak mungkin deh Dia ngambil Jadi cobotan yang Apa namanya Yang original Oke teman-teman Jadi itu dia review gue hari ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang pengen menjadikan Atau pengen mencari Action figure ini Sebagai bahan koleksian teman-teman Oh iya teman-teman Jangan lupa di like share Dan subscribe Channel youtube gue Dan jangan lupa juga Follow instagram Instagram Gue Donny Priyai Karena gue sering Posting Apa namanya Toys photography Tentang koleksi-koleksian gue Dan untuk akhir kata Gue undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Ini mantap kali Teman-teman lihat Ini mantap kali Si batman katanya нормal Jangan lupa Asi